Selamat berjumpa kembali. Kali ini pelajaran kita adalah Roma 4, ayat 1-12, tapi untuk kali ini hanya dua ayat pertama saja. Dan ini adalah homework untuk membahas sejarah singkat Roma 4, ayat 1-2. Kita baca ayat pertama. Ayat pertama katakan, Ini bahasa King James, jadi agak sulit dimengerti, kecuali kita belah-belah. Jadi caranya kita pilah-pilah. What shall we say then, that Abraham our father? Terjemahan Indonesia mengatakan, Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham? As pertaining to the flesh hath found. Kutipan bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Indonesia kurang lengkap. Karena cuma diterjemahkan, Bapak leluhur jasmani kita. Namun, as pertaining to the flesh hath found, itu maksudnya, karena ini bahasa King James, kita bisa putar ya. Hath found as pertaining to the flesh. Jadi, yang diperoleh hasil usaha flesh-nya. Jadi kalau kita mau baca kembali, Sebelum itu, apa yang dimasukkan dengan flesh? Flash itu adalah pekerjaannya. Jadi, kalau kita mau baca kembali, Roma 4 ayat 1, dengan pengertian setelah kita pelajari. Apa hasil yang diperoleh dengan usaha works-nya Abraham? Apa hasil yang diperoleh dengan usaha works-nya Abraham? Jadi, dengan usahanya sendiri, hasil pekerjaan flesh-nya, apa yang dia peroleh? Kita sambung ke ayat kedua. For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. Yang mau diperhatikan di sini adalah kata if. Jika, sebab jikalau, jikalau apa? Jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Jadi tadi kita sudah lihat, apakah dia bisa hasil, apakah hasil perbuatannya atau flesh-nya? Lalu, ayat 2 mengatakan. Kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya atau karena pekerjaan flesh-nya. Ayat katakan. Maka, dia beroleh dasar untuk bermegah. Bahasa Indonesia-Inggrisnya, dia bisa glorify himself. Tetapi, tentu tidak untuk Tuhan. Tidak untuk Allah. Tidak untuk God. Jadi, dia bermegah dengan dirinya kalau memang itu perbuatannya sendiri. Hasil flesh-nya. Artinya apa? Artinya, kita kembali lagi ke ayat pertama. Apa hasil yang diperoleh dengan usaha works-nya Abraham? Dengan usaha flesh-nya Abraham. Apakah saya dalam flesh hasil berdosa saya bisa menghasilkan glory? Tentu tidak bisa. Jadi, apa hasil yang diperoleh dengan usaha works-nya Abraham? God is not glorified. Tuhan sama sekali atau God tidak diglorified, tidak dipermuliakan sama sekali. Ayat apa yang teringat? Kita ingat Roma 3, 23. Apa yang dikatakan? For all have sin and come short of the glory of God. Dan sin itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Pada saat manusia melanggar hukum Tuhan sejak Hawa dan Adam, maka kemuliaan Tuhan, glory Tuhan, tidak bersama mereka lagi. No glory of God. Dan glory itu adalah righteousness. Tidak ada glory, tidak ada righteousness. Dan Abraham, seorang yang juga telah berdosa setelah Adam dan Hawa. Tidak ada kebenaran Tuhan. Tidak ada righteousness dalam dirinya. Namun, dia percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Percaya. Dia percaya. Bahasa Ibraniya. Amen. Amen artinya percaya. Pada saat Abraham percaya. Namanya masih Abraham waktu itu ya. Kita bisa baca di mana? Di kejadian 15 ayat 6. Pada saat Abraham percaya. Socials die CP. Kenapa? Dia disuruh lihat ke atas, lihat ke langit, dan menghitung jumlah bintang yang begitu banyak. Abraham belum sempat menghitung. Di Alkitab tidak dikatakan. Dia mulai menghitung. Tapi dia percaya. Jumlah keturunannya akan sebanyak itu. Di Genesis 15 ayat 6. Makanya dikatakan. To him was counted as righteousness. Kepada Abraham. Abraham kepercayaannya itu dinyatakan sebagai kebenaran. Dan karena bukan hasil flashnya, bukan hasil pekerjaannya, hasil dia percaya. God yang diglorify. Jadi kesimpulannya apa? Abraham dinyatakan kebenaran tanpa pekerjaan flashnya. Sehingga God yang dipermulihakan. Itu adalah kesimpulan Roma 4 ayat 1-2. Semoga bermanfaat.